Pemirsa pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu 2019 di tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat yang berjalan dengan aman dan kondusif, tidak terlepas dari peran kepolisian dan melakukan pengamanan dengan ketat. Kepolisian daerah Sulawesi Barat menggelar press conference yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharudin Jafar, dan didapingi oleh Kedua KPU Sulbar, Rustad, setelah usai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat provinsi yang berlangsung kurang lebih tiga hari. Hal ini menjadi bukti nyata sinergitas antara TNI Polri serta masyarakat Sulawesi Barat untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemilu 2019 hingga berlangsung aman. Mulai dari tahapan pemungutan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga tingkat provinsi. Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Baharudin Jafar, menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak dalam mewujudkan pemilu di Sulawesi Barat yang berlangsung aman dan damai. Meskipun masih ada berbagai persoalan dan protes dari berbagai kelompok atas hasil yang ada, namun bisa diselesaikan dengan baik. Pemilu 2019 yang dilaksanakan di jajaran Sulawesi Barat ini Alhamdulillah berlangsung dengan aman, tertib, damai. Mulai dari pada saat pemilihan tanggal 17 sampai dengan hari ini, tanggal 11, semua berlangsung sesuai dengan tahapannya. Tidak ada gangguan yang berarti. Kalau ada komplain, ada keberatan dari saksi atau orang-orang tertentu pada saat tahapan, itu saya pikir adalah dinamika daripada langkah-langkah yang ditempuh atau tahapan yang ditempuh dan semuanya bisa diatasi dengan baik. Kapolda menambahkan hasil rekap yang dipaparkan oleh KPU diterima oleh semua pihak, baik saksi 01 dan 02, hingga mendapat apresiasi dari penyelenggara pemilu, khususnya TNI Polri, yang mampu memberikan jaminan keamanan pelaksanaan pemilu di Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!